Hai, conference. Jadi, di seolah kali ini kita diminta untuk memperhatikan gambar berikut. Nah, kita ditanya luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Nah, jadi dapat dilihat di sini, dari bangun tersebut itu ada tiga buah bangun. Nah, jadi di sini bangun datar yang pertama itu adalah sebuah persegi, yaitu keseluruhan dari bangunnya. Lalu, di dalam sebuah perseginya itu ada sebuah bangun yang berbentuk sebuah segitiga dan sebuah setengah lingkaran. Nah, jadi kita perlu mengetahui, nah, luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi, luas segitiga rumusnya adalah setengah, kali alas kali tinggi, dan luas setengah lingkaran rumusnya adalah pi dikali dengan r dikali dengan r dikali dengan setengah. Di mana r itu adalah radius atau sama dengan jari-jari, dan pi-nya itu adalah 22 per 7 atau 3,14. Dan r-nya itu rumusnya adalah setengah dikali dengan diameter. Nah, jadi di sini dapat kita lihat, karena kita ditanya luas daerah yang diarsir, berarti untuk mencari luas daerah yang diarsir rumusnya adalah luas persegi kita kurangi dengan luas segitiganya karena segitiganya tidak diarsir, dan luas setengah lingkaran karena luas setengah lingkaran tidak diarsir. Nah, jadi di sini dapat kita lihat informasi yang kita miliki itu adalah sisi dari perseginya itu adalah diberikan 42 cm, alas dari segitiganya itu adalah sisi dari perseginya, yaitu 42 cm, lalu tinggi dari segitiganya itu adalah garis yang putus-putus, yaitu 14 cm, lalu diameter dari lingkarannya itu adalah sisi dari perseginya, yaitu 42 cm, jadi dari diameternya dapat kita peroleh, jari-jari dari lingkarannya itu adalah 42 dikali dengan setengah, atau dibagi dengan 2, hasilnya adalah 21 cm. Nah, jadi di sini dapat informasi yang kita cari, luas masing-masing bangun, jadi luas persegi, itu adalah sisi kali sisi, berarti 42 kali 42. Nah, di sini jika kita hitung, kita memperoleh, 42 kali 42, 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 2 kali 4 adalah 8, 4 kali 4 adalah 16. Tambah 4-nya turun, 8 tambah 8 adalah 16, berarti 6, sisanya 1, 1 tambah 6 adalah 7, 1-nya turun. Jadi kita memperoleh, sama dengan 1764, satuan adalah cm persegi. Nah, karena ini adalah luas, berarti satuannya satuan persegi. Nah, lalu untuk luas segitiga, jadi di sini luas segitiga, itu sama dengan setengah, dikali dengan alasnya adalah 42, dikali dengan tingginya adalah 14. Nah, di sini jika kita hitung, 14 dan setengah dapat kita hitung terlebih dahulu, agar lebih mudah, jadi 14 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 7. Nah, jadi 7 dikali dengan 42, hasilnya adalah 294 cm persegi. Nah, lalu untuk luas setengah lingkaran, berarti di sini luas setengah lingkaran, itu sama dengan, nah di sini pi-nya yang akan kita gunakan, karena 22 per 7 atau 3,14, itu akan kita lihat dari jari-jarinya. Nah, karena jari-jarinya itu adalah 21, dan 21 itu adalah perkalian dari 7, berarti kita akan menggunakan 22 per 7. Nah, jadi di sini pi-nya itu 22 per 7, kita kali dengan, jari-jarinya adalah 21, kali 21, kali setengah, karena dia adalah setengah lingkaran. Nah, 21 dibagi dengan 7, itu menjadi 3. Nah, jadi di sini cepat kita hitung, 22 dan 2 dapat kita bagi juga, jadi di sini 22 dan 2, 22-nya menjadi 11. Nah, jadi kita memperoleh sama dengan, 11 kali 3 itu adalah 33, menjadi 33 kita kali dengan 21. Nah, di sini juga kita hitung, 33 dikali dengan 21, 33 dikali dengan 21, 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 2 adalah 6. Kita tambah, 3-nya turun, 3 tambah 6 adalah 9, 6-nya turun. Jadi kita memperoleh sama dengan, 693 cm persegi. Nah, setelah kita memperoleh masing-masing luasnya, dapat langsung kita cari berarti luas, diarsir, itu sama dengan, luas perseginya adalah 1764, kita kurangi dengan, luas segitiganya adalah 294, lalu luas yang di, luas setengah lingkarannya itu adalah, 693. Nah, di sini juga kita hitung, jika kita, 1764 dikurangi dengan 294, dikurangi dengan 693, kita memperoleh hasil yaitu, 777 cm persegi. Jadi ini adalah cobaan yang kita peroleh. Dan juga kita lihat di pilihan ganda, cobaannya adalah huruf B. Tetap semangat belajar, ya, cofren. Sampai jumpa di show berikutnya. selamat menikmati.